Kitab Amsal, Pasal 2 Mendengar Hikmat Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan ingatlah perintahku. Dengarkanlah hikmat dan berusaha memahaminya. Carilah penghakiman yang baik dan berserulah demi pengertian. Carilah hikmat seperti perak dan carilah itu seperti harta yang tersembunyi. Jika engkau melakukannya, engkau belajar apa artinya menghormati Tuhan dan engkau akan mengenal Allah. Tuhanlah sumber hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan pengertian. Ia memberikan nasihat kepada orang yang baik dan jujur dan melindunginya. Ia melindungi orang yang jujur terhadap orang lain. Dia menjaga pengikutnya yang setia. Jika engkau mendengarkannya, engkau memahami tentang yang baik dan jujur dan bagaimana melakukan yang benar. Engkau akan memperoleh hikmat dan pengetahuan membawa sukacita bagimu. Perencanaan akan melindungimu, dan pengertian akan menjagamu. Hikmat dan pengertian menghentikan engkau dari jalan yang salah dan melindungimu dari orang yang mempunyai rencana jahat. Orang seperti itu telah meninggalkan jalan yang benar dan sekarang hidup dalam kegelapan. Mereka senang melakukan yang salah dan atas kekacauan yang disebabkannya. Jalannya berliku-liku. Mereka berdusta dan menipu. Hikmat akan menyelamatkan engkau dari perempuan lain, istri orang lain yang menggodamu dengan rayuan manis. Ia telah menikah ketika ia masih muda. Tetapi kemudian suaminya ditinggalkannya. Ia melupakan janji pernikahan yang dibuatnya di hadapan Allah. Memasuki rumahnya, sama seperti menuju maut. Ia membawa engkau ke kuburan. Semua yang memasukinya kehilangan hidupnya dan tidak pernah kembali lagi. Hikmat menolong engkau mengikuti contoh orang yang baik dan melakukan yang baik. Orang yang jujur akan hidup di negerinya. Dan orang yang melakukan yang benar akan tinggal di sana. Tetapi orang jahat dipaksa meninggalkannya. Pendusta dan penipu dikeluarkan dari negeri itu.